Halo sahabat pemula, kembali lagi di channel saya Mas Jas Channel yang akan membagikan tutorial dan tips-tips yang sangat-sangat berguna untuk hidup Anda Nah, pada kesempatan kali ini, atau pada video kali ini, saya akan membuatkan tutorial cara makan nasi dengan lauk Jadi, simak baik-baik video dari saya dan jangan lupa untuk subscribe dan like sebanyak-banyaknya Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuatkan tutorial cara makan nasi dengan lauk Jadi, mungkin pada video saya sebelumnya, saya hanya membuat tutorial cara makan nasi saja Nah, pada kesempatan kali ini, mungkin kalian itu sudah menunggu terlalu lama Jadi, saya akan membuatkan cara makan nasi dengan lauk Agar apa sih Mas? Agar kita itu bertambah nutrisinya Dan fungsinya lauk itu apa sih Mas? Kalau kita itu makan nasi saja, kita itu hanya bertambah karbohidrat saja Untuk proteinnya mungkin ada tetapi kecil Atau vitaminnya ada tetapi kecil Berbeda sekali kita itu ketika makan nasi dengan lauk Kemungkinan ada tambahan zat gisinya Protein, lemak, terus kemudian mungkin ada vitaminnya juga Jadi, kita itu membutuhkan nutrisi tersebut untuk tubuh kita Jadi, untuk kalian yang mungkin baru memulai makan nasi dengan lauk Mungkin saya akan membuatkan tutorialnya itu secara perlahan-lahan Jadi, kalian itu mungkin bisa memahami Dan nantinya bisa kalian coba di rumah untuk memakan nasi dengan lauk tersebut Oke Saya sudah menyiapkan nasi dengan lauknya ini Saya ini memakai lauknya itu daging Ya, ini daging yang sudah digongso Oke Caranya bagaimana sih Mas? Seperti ketika kita makan nasi Kita itu ada beberapa cara Misalkan, apakah kita makan nasinya duluan atau makan lauknya duluan Itu terserah atau selera kita Cuma, cara makannya itu sama Tetap kita masukkan melalui mulut Dan kemudian kita kunyah Oke Atau mungkin masuknya, kita masukkannya satu persatu Mungkin nasinya dulu atau lauknya dulu Cuma, untuk jarak memasukkan nasinya Kemudian setelah nasi itu Lauknya itu jaraknya jangan terlalu lama Misalkan kita makan nasinya sekarang Terus kita lauknya itu Tiga hari kemudian itu jangan Itu nanti Kita keburu nutrisinya itu kurang terpenuhi Jadi alangkah lebih baik jika kita mengambil nasinya Memakan nasinya Susulah dengan lauknya itu Beberapa detik saja Jangan terlalu lama Misalkan susulnya tiga tahun atau tiga hari kemudian itu Jangan Itu terlalu lama Jadi Misalkan ini Saya makan nasinya dulu Oke Setelah saya punya Sebelum saya telan Saya Masukkan Lauknya Kedalam mulut juga Jadi jangan salah Tidak berarti kalau Mulut itu cuma makan nasinya saja Terus lauknya kita masukkan lewat telinga itu jangan Atau lewat hidung itu jangan Jadi Memasukkan lauknya pun harus melalui mulut juga Sama seperti ketika kita Makan nasi tersebut Jadi kita makan nasi Saya ulang lagi ya Makan nasi Kunyah Kemudian Masukkannya lauknya Misalkan ini lauknya daging Oke Kita masukkan ke mulut Dan Kita kunyah juga Terus setelah dikunyah diapain mas Setelah kita kunyah Kita telan saja Yang ditelan nasinya duluan atau Dagingnya duluan mas Kita telan kedua-duanya barengan Jadi ketika sudah di dalam mulut Kita itu tidak usah milah-milih Mau yang ditelan yang mana dulu itu tidak usah Tidak usah berpikiran seperti itu Jadi Cukup Kita telan saja Bareng atau semuanya Atau yang sudah ada di dalam mulut kita itu Kita telan bareng Cuma Saran saya Kita itu Jangan sampai Sendok kita itu Ikut tertelan itu Jangan Karena terlalu bahaya Untuk Mungkin saluran pencernaan kita Jadi Kita bisa makan juga Barengan Ini cara yang kedua ya Kalau tadi mungkin Satu persatu Ini cara yang kedua Kita ambil nasinya Kemudian kita ambil lauknya juga Oke Terus kemudian kita masukkan ke Mulut kita juga Masukannya Secara bersamaan Dan Setelah kita masukkan Kita tarik sendoknya Agar mencegah Sendok tersebut Tidak tertelan Nah Kita kunyah Sampai benar-benar terasa lembut Kemudian Kita telan Bersamaan Jadi antara nasi Dengan daging Atau lauknya itu Masuk ke mulutnya Itu bareng Jadi Kalian itu Jangan Apa itu Masukin nasinya Sekarang Terus Lauknya itu besok Atau Tiga hari kemudian Jangan itu terlalu lama Jaraknya itu Misalkan Satu persatu itu Jaraknya Jangan terlalu lama Oke Mungkin video saya Cukup seperti itu Semoga bisa bermanfaat Untuk Anda Dan jangan lupa Untuk subscribe Dan like sebanyak-banyaknya Terima kasih Sampai jumpa di video